Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi dan menantunya Reski Herbiono difonis 6 tahun penjara dalam perkara swab dan gratifikasi di pengadilan Tipikor Jakarta. Fonis tersebut lebih reda dari tuntutan awal KPK. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memfonis mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi dan menantunya Reski Herbiono difonis 6 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Fonis terhadap Nur Hadi lebih ringan dari tuntutan Jaksa. Dalam tuntutan, Nur Hadi dihukum 12 tahun penjara, sedangkan Reski 11 tahun penjara. Putusan ini masih dipertimbangkan terdakwa Nur Hadi, sementara Jaksa Penuntut Umum KPK memilih mengajukan banding. Dari interaksi Yotong pada satu Nur Hadi dan tetap dua Reski Herbiono telah terbukti secara sah dan menyakitkan kesalah melakukan tindakidana korupsi secara bersama-sama dan beberapa kali secara terus-menerus sebagai kekuatan yang dilanjutkan. Dua, menyakitkan pidana kepada para tercawa oleh kandung itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah. Dengan kejentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Dua, Jenderal Polisi Irjen Pol, Napoleon Bonaparte dan Brigen Pol, Prasetyo Utomo menjalani sidang putusan atas kasus swap red notice Joko. Napoleon dan Prasetyo masing-masing difonis 4 dan 3 setengah tahun penjara. Mantan Kadifub Interpolri, Irjen Pol, Napoleon Bonaparte, difonis 4 tahun penjara atas kasus swap red notice Joko Chandra di pengadilan Tipikor, Jakarta. Selain itu, ia juga dihukum rendah sebesar 100 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Ponis ini lebih tinggi dari tuntutan jaksa, yaitu 3 tahun penjara. Napoleon dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menerima swap sebesar 200 ribu dolar Singapura dan 370 ribu dolar Amerika Serikat atau total setara 7 miliar rupiah. Napoleon langsung menyatakan upaya banding. Cukup sudah pelecehan martabat yang saya cerita dan dicuri tahun lalu sampai hari ini. Saya lebih baik mati dari pada mata keluarga dilecehkan seperti ini. Saya menolak putusan hakim dan mengajukan banding. Sementara, mantan Karu Korwas penyidik PNS Barresken Polri, Birjen Pol Prasio Tomo, Rabusi yang juga menjalani sidang putusan di pengadilan Tipikor. Prasio difonis 3,5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara dalam kasus red notice Joko Chandra. Berbeda dengan Napoleon, Prasio menerima putusan hakim meski fonis lebih tinggi dari tuntutan Jaksa, yaitu 2,5 tahun penjara. Dari Jakarta, tim Liputan Ainews melaporkan. Tim penyidik KPK memanggil 6 orang saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah proyek rumah DP 0% yang menjerat dirut BUMD DKI Jakarta, Yori Pinontawan. Empat orang dari unsur Perumda Saranajaya, sementara dua orang adalah broker tanda serta pemilik lahan. Empat orang saksi berasal dari Perumda Saranajaya, yakni Manager Unit Pelayanan Pengadaan Tahun 2017-2020 Rahmat Taufik, Senior Manager Divisi Usaha 2019-2020 Selamat Rianto, Junior Manager Subdivisi Akutansi dan Anggaran, Asep Firdaus Riesnandar, serta Junior Manager Divisi Pertanahan 1, IGD Aldi Pradana. KPK juga memanggil broker tanda dalam kasus ini, yakni Minan, serta Bendahara Ekonomi Kongregasi Suster CB Provinsi Indonesia, Francisca Sri Kustini CB alias Franka CB. Namun dari enam orang itu, baru tiga orang yang hadir, yaitu Rahmat Taufik, Asep Firdaus, Riesnandar, dan Franka CB. Pemerintah Sidang Gugatan Prapadilan Penangkapan dan Penahanan Rizik Sihab digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Persidangan termohon dan pemohon mendatangkan saksi ahli hukum. Pihak Kolda Metro Jaya menghadirkan saksi ahli termohon, Effendi Saragid, ahli hukum bidana dari Universitas Trisakti. Effendi mengatakan dalam amar putusan MK, penetapan tersangka bisa dilakukan tanpa harus dipanggil dahulu. Selain itu, penetapan tersangka tak perlu ada peperiksaan seseorang sebagai saksi. Sementara saksi ahli dari pemohon, bernama Abdullah Cair Ramadan, ahli hukum bidana Universitas Islam As-Safiyah, berpendapat dalam penetapan tersangka harus memiliki dua alat bukti. Diketahui peradilan diajukan karena pihak Rizik mempertanyakan tindakan polisi yang telah menangkap dan menahan Habib Rizik tanpa terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi. Sementara terkait persiapan sidang perkara tindak pidana kekarantinaan kesehatan dengan tersangka Rizik akan dimulai pada 16 Maret selasa pekan depan di pengadilan negeri Jakarta Timur. Rencananya sidang perdana akan dilakukan secara virtual. Pihak pengadilan juga berkoordinasi untuk pengamanan sidang. Setelah saya konfirmasi, persidangan akan ditentukan pada hari selasa, tanggal 16 Maret 2021. Kalau tidak ada halangan ya, secara sidang masih mengacu pada secara virtual, artinya secara online. Tapi tidak tahu nanti di perjalanan apakah nanti berubah menjadi offline, itu nanti keunangan lain hakim. Baris Rimpolri meningkatkan status kasus unlawful killing oleh polisi yang menewaskan empat anggota FPI di kilometer 50 tol Cikampek menjadi penyidikan. Namun peningkatan kasus ini belum diikuti dengan penetapan tersangka. Setelah melakukan gelar perkara penyelidikan kasus unlawful killing atau pembunuhan di luar hukum yang menewaskan empat anggota FPI di kilometer 50 tol Cikampek ditingkatkan menjadi penyidikan. Meski telah dinaikkan menjadi penyidikan, tiga anggota Polri yang diduga terlibat dalam penembakan unlawful killing, statusnya masih terlapor namun dibebas tugaskan. Baris Rimpolri berjanji akan menyelesaikan penyidikan kasus ini sejalan dengan rekomendasi Komnas HAM. Proses penyelidikan telah berjalan dan hari ini dilakukan gelar perkara terhadap proses penyelidikan yang telah dilakukan. Dan hasil daripada gelar perkara hari ini, status dinaikkan menjadi penyidikan dengan yang disangkakan terhadap tiga anggota Polri. Artis Rizky Bilar diperiksa polisi terkait kasus kerumunan dalam acara pembukaan restoran miliknya. Kami kembali usai jeda berikut ini. Kami kembali usai jeda berikut ini.